Ribuan kotak surat suara pemilu 2024 yang sudah rampung proses plenor rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Selasa sore telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi Dengan pengawalan ketat anggota TNI, Polri, serta bawah selu Moro Jambi Ribuan kotak suara pemilu 2024 serta dokumen C1 hasil dari tingkat PPK Sekabupaten Moro Jambi diterima oleh KPU Moro Jambi pada selasa sore Ketua KPU Moro Jambi Almutakin mengatakan saat ini seluruh PPK telah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024 Baik dari wilayah terjauh maupun wilayah tersulit Kemudian nantinya pada tanggal 1 hingga 2 Maret 2024, KPU akan segera melakukan rapat plenor rekapitulasi tingkat Kabupaten Moro Jambi Hari ini selesai semua rampung di sebelas kecamatan, 1296 TPS adalah rampung hari ini Alhamdulillah tidak ada kendala, kemarin itu yang paling yang di daerah Komisi Pemilihan itu yang terjauh tersulit itu kan Nah itu juga sudah dibantu di evakuasi oleh pelan-pelan dan yang lain alhamdulillah tidak ada masalah sampai ke sini dengan selamat Tingkat Kabupaten kita jadwalkan tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 2 Maret KPU juga berharap agar nantinya semua pihak terkait dengan pleno tingkat Kabupaten bisa hadir Menjelang diumumkannya secara terbuka hasil akhir suara pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Moro Jambi Yaseri Nurhadi, Jambi TV